Tim penyidik Polres Bantul bersama Tim Traffic Accident Analysis, Korlantas Pori dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar olah TKP kecelakaan bus pariwisata di Bukit Mbego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Hasil analisi sementara ditemukan ada kesalahan pengereman dan pengemudi tidak menguasai kondisi jalan yang menikung dan menurun tajam. Anggota kami dibake up oleh Ditlantas Polda Daerah dan Korlantas Maburs Pori melakukan olah TKP. Jadi dibantu dengan tim TAA, TAA itu Traffic Accident Analysis yang akan menganalisa penyebab utama terjadinya kecelakaan. Tentunya nanti akan diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi, di mana saksi ini juga hari ini ada beberapa yang sudah kami periksa, ada tiga orang. Sementara itu, sejumlah korban luka akibat kecelakaan masih menjalani perawatan di tiga rumah sakit, yaitu RS PKU Muhammadiyah Bantul, RS Ud. Panemban Senopati, dan RS Nur Hidayah. Di RS PKU Muhammadiyah Bantul, belasan korban luka masih dirawat, sedangkan korban luka ringan telah diperbolehkan pulang. Sagi ini, kita rumah sakit Pemumpe Kamu Muhammad Jendul merawat 11 orang korban dari tragedi Bukit Mbego, dan kondisi Bukit Mbego ini Alhamdulillah sudah membaik dan kategori perawatan dalam kondisi luka ringan sampai sedang. Bus pariwisata GA Trans menghantam tebing di sekitar Bukit Mbego, Imugiri Bantul, Yogyakarta, Minggu siang kemarin. Bus membawa 42 karyawan pabrik konveksi asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat kesilakaan ini, sebanyak 13 penumpang meninggal dan 34 penumpang lainnya terluka. Tim Liputan, ANYUS melaporkan. Suasana harum mewarnai keberangkatan ke enam jenazah korban dari rumah duka di desa Meranggen, Sukoharjo, Jawa Tengah menuju pemakaman. Sebelum dimakamkan, ke enam jenazah korban disalatkan di masjid setempat yang tidak jauh dari pemakaman. Usai disalatkan, jenazah langsung dimakamkan. Untuk mempermudah prosesi pemakaman ke enam, jenazah dimakamkan di satu liang lahat. 13 korban meninggal akibat kecelakaan mauti Mogiri Bantul, Yogyakarta. Tiga diantaranya warga Wonogiri, satu warga Solo, dan sisanya delapan korban dari dua desa di kejamatan Polokarto, Sukoharjo. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, ANYUS melaporkan.